Di sini ada yang lebih aneh nih, lebih menarik. Ada seorang kakek, punya keahlian seperti seorang ninja. Betul, karena dari mulutnya, pria berusia 83 tahun tersebut mampu melontarkan sebuah jarum dari jarak puluhan meter layaknya menembak menggunakan pistol. Kakek dengan keahlian khusus ini bernama Lim Wong Xiu atau biasa dipanggil Johnny Lim. Pria ketornaan Tionghoa berusia 83 tahun ini merupakan seorang purnawirawan KKO atau marinir. Johnny Lim mempunyai keahlian khusus seperti seorang ninja yakni melontarkan jarum dari mulut hingga sejauh puluhan meter. Saat dicoba di depan rumahnya, dari jarak 35 meter ke sasaran beton, sebuah jarum yang disemburkan langsung menancap dalam. Keahlian ini diakui oleh Johnny Lim, ia pelajari dari teman sang kakek saat dirinya berusia 6 tahun. Kemampuan ini terus ia asad dan latih setiap hari, bahkan hingga ia berusia 83 tahun saat ini. Pria kelahiran 3 April 1934 ini mengaku pernah menggunakan keahliannya saat Operasi Dwi Kora tahun 1964 pada era Presiden Soekarno di Semenanjung Malaya untuk melawan Malaysia dan sejumlah tentara asing pada saat itu. Johnny Lim yang masuk dalam Kesatuan Komando Intai Para Amfibi atau yang biasa kita sebut TAIFIP, juga mengaku bahwa dalam Operasi Dwi Kora dirinya diterjunkan terlebih dahulu daripada dua TNI yang gugur yakni Usman dan Hanun, di mana keduanya dihukum gantung di Singapura. Senjata itu kan pakai musiu, iya kan? Ya dua itu kan pakai musiu. Saya tanpa musiu, iya tau? Betul nggak? Bapak bayangkan tadi jarak berapa itu. Ada 30. Biasanya saya sampai 35 meter, 55. Ya kalau saya lihat memang hanya satu saya di Indonesia, nggak ada lagi. Jadi saya kemana-mana maupun di orang luar-luar mengatakan cuma satu. Waktu itu saya waktu ada orang kungfu dari Cina, saya tanyakan, ini aslinya kan dari Cina. Saya tanya, ada nggak? Dia bilang ini jamannya Ming dulu, tapi sudah hilang sekarang, sudah nggak ada di Cina. Dalam kliping sebuah media tahun 1960-an, Johnny Lim dijuluki sebagai semburan mulut berbisa. Johnny Lim mengklip kealian ini merupakan satu-satunya di Indonesia. kealian ini merupakan warisan dari para pendekar Tiongkok di zaman dinasti Ming. Wahyu Pratama, Surabaya.